Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ibrahim Art Movie oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat intro GTA di aplikasi Premiere Pro karena saya terinspirasi daripada salah satu youtuber besar juga di Indonesia ini juga salah satu panutan saya untuk mengembangkan youtube disini yaitu tar art game indonesia dan beliau ini juga editor juga disini saya lihat disini ada intro GTA disini saya akan membagikan bagaimana cara membuat intro yang seperti ini di Premiere Pro cuman disini saya pakai template supaya cepat pasti teman-teman itu sukanya kan cepat dan disini saya punya template nya teman-teman bisa cek link di deskripsi untuk mendownload nya oke biar tidak terlalu lama kita langsung ke tutorial nya oke disini kosong ya kita akan masukkan sebuah video ya saya akan masukkan sebuah video yang mungkin itu bisa dijadikan background nya ya contohnya seperti ini kita masukkan dan kita masukkan bagian sini change screen oke disini saya akan mute ya supaya tidak copyright ya selanjutnya teman-teman disini saya akan masukkan template nya silahkan cek di deskripsi oke kita masukkan oke kita lalu drag di bagian video yang kedua oke disini akan terlihat cuman disini hijau ya teman-teman ya oke kalau teman-teman bertanya kenapa kok pakai aplikasi Premiere Pro kok tidak pakai CapCut CapCut sekarang itu tidak seperti biasanya teman-teman ya kita kecilkan dulu ukurannya oke karena untuk chroma key untuk yang CapCut nya itu atau CapCut nya itu sekarang sudah premium teman-teman jadi saya pakai Premiere Pro oke disini sudah ngepas ya ukurannya ya cuman saya lebihkan ya jadi disini akan ada efek kayak kotak-kotak seperti itu ya gayanya San Andres ya GTA San Andres disini kita akan hilangkan yang hijau-hijaunya teman-teman artinya kita buat videonya itu apa namanya yang awalnya hijau itu kita buang kita chroma key teman-teman ya oke seperti apa oke seperti ini kan masih hijau teman-teman ya tidak kelihatan background nya caranya sangat gampang teman-teman pergi ke efek lalu kita ketik disini bagian key ya kita ketik key oke disini kita akan bertemu dengan yang namanya ultra key ultra key nya ini kita klik kita drag bagian video yang kedua oke di efek kontrol disini kita akan atur ya disini ada gambar kayak pensil teman-teman klik lalu arahkan ke yang hijau maka akan terjadi suatu perubahan oke maka background yang di belakangnya sudah kelihatan teman-teman jadi seperti itu sangat mudah dan sangat gampang jadi sekarang itu orang kerja itu terutama yang editor apalagi ter apa kejar target kejar waktu itu biasanya lah pakai template template yang seperti ini teman-teman bagi teman-teman yang butuh template yang seperti ini silahkan cek di deskripsi saya cantumkan link nya disitu teman-teman bisa download di youtube teman-teman bisa pakai save from net oke mungkin sekian videonya teman-teman disini saya hanya ingin membagikan membuat tutorial intro seperti GTA San Andreas semoga bermanfaat oke mungkin sekian dari saya bila ada kurang paham atau sebagainya silahkan komen di bawah video ini jangan lupa subscribe dan share supaya saya konsisten dalam membagikan tutorial tentang editing video oke mungkin sekian videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax